Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Parent Talk kita sore ini. Aku ingin mengucapkan selamat datang untuk Uniria Miranda dan Mbak Analisa Widian Bingrum. Sebenarnya kita ada satu lagi pembicara, tapi menyusul maksudnya. Sebelum mulai, aku mau sharing sedikit, cerita sedikit ya, tentang rumah untuk Indonesia. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tita Jumario. Saya adalah pendiri dari Ganara Art. Ganara Art ini adalah sebuah wadah pendidikan seni budaya yang didirikan di Jakarta. Nah, kebetulan Ganara didirikan oleh saya dan suami, Ranaut Indra, yang memang Ganara ini sebetulnya singkatan dari tiga putra, tiga nama putra kita. Kita punya tiga anak laki-laki. Jadi ini sebetulnya ubahannya ada banyak sih, cuman nggak kelihatan. Jadi si anak-anak laki-laki ini, kita punya tiga. Yang paling besar, Gadra, umurnya 12 tahun. Lalu ada Nalagra, umurnya 10 tahun. Dan ada Ralanggana, umurnya 7 tahun. Nah, tapi sesudah kita menjalankan Ganara selama setahun, kita baru sadar, kita baru tahu bahwa ternyata Ganara ini adalah singkat. Ganara ini di bahasa Spanyol, artinya I will win. Jadi untung artinya bagus. Jadi kita terus berjuang untuk memberikan edukasi seni dan edukasi kreatif yang terbaik untuk anak-anak dan untuk dewasa juga. Nah, selama kita menjalankan Ganara, kita selama ini menjalankannya secara temu fisik. Kita buka art workshop, kita buka kelas, kita berjalan ke berbagai kota di Indonesia. Tapi setelah pandemi, kita melihat bahwa memang kesempatan untuk mengedukasi orang banyak mungkin bisa lebih terjangkau dengan cara online. Ini juga terjadi di sekolah-sekolah ya, pembelajaran jarak jauh. Sehingga mulailah kita menginisiasi sebuah platform baru online yang diinisiasi bersama Wardah, namanya Rumah Untuk Indonesia. Nah, Rumah Untuk Indonesia sendiri sebetulnya memang menjadi sebuah wadah yang ingin kita bangun sebagai forum diskusi bagi sesama orang tua dalam keadaan yang memang tidak menentu ini. Jadi kita melihatnya ini sebetulnya kesempatan untuk orang tua bisa saling sharing. dan memang sebagai orang tua yang saya pribadi, saya bekerja dan harus mengurus tiga anak ini, bekerja dari rumah, memang sangat terasa ya, overwhelm dan memang kewalahan dan sebagainya dan sebagainya. Itu di titik-titik semuanya pasti ada banyak teman-teman yang lain, orang tua di sini juga seperti itu ya. Nah, jadi saya senang sekali sih sebetulnya bisa mempunyai kesempatan gitu untuk kita coba yuk menjalankan ini bersama-sama gitu. Ada pepatah yang bilang, it takes a village to raise a child gitu. Dan Rumah Untuk Indonesia ini sebetulnya yuk kita bangun dari rumah masing-masing, tapi orang tua bisa saling berkenalan, bisa saling membantu, dan mungkin saja it would take Indonesia to raise a child gitu. Jadi mungkin sesama teman-teman dari berbagai area di Indonesia bisa saling membantu gitu ya, dengan mungkin tips and tricks. Gimana sih caranya untuk membuat anak-anak mungkin lebih nggak bosen di rumah atau apapun itu gitu. Dan sebetulnya sore ini kita ingin merayakan sesuatu yang lebih besar lagi gitu, adalah memang spirit dari Hari Anak Nasional. Karena memang kita yakin bahwa sebetulnya, ya merayakan apapun di saat seperti ini memang agak ini ya, agak lebih sulit ya rasanya gitu. Tapi kita melihat bahwa anak-anak ditempa dengan kondisi yang memang tidak menentu ini kok ternyata banyak banget. Maksudnya mereka tetap survive dan mereka tetap semangat gitu, dan kita harus merayakan itu gitu. Nah jadi, untuk kedepannya gitu, kenapa kita membuat parent talk hari ini dengan tema menggali keberanian anak untuk mencoba tantangan baru adalah sebetulnya kita ingin ngobrol-ngobrol sama orang tuanya sih gitu. Nah, talk hari ini dipersembahkan oleh Danara Art dan Wardah, dan kita juga berterima kasih kepada Pumparan Mom sebagai media partner kita yang memang membantu untuk mempublikasikan, dan memang spiritnya juga sama ya gitu. Nah, tanpa lebih lama lagi, berlanjut-lanjut nanti aku terus yang ngomong. Aku senang banget hari ini ditemenin oleh Uniria dan Mbak Analisa, dan mungkin sekarang boleh sharing ya, Uniria. Kita pengen dengar juga sih gimana di rumah dengan tiga anak perempuannya, yang memang kebalikan gitu, kebalikan dari aku, tapi mungkin ini ya, apa namanya, kebalikan dari aku cuman mungkin sama rusunya, ya nggak tahu ya sama rusunya atau nggak, aku dengar-dengar sih gitu ya, jadi mau cewek atau mau cowok gitu, tetapi kalau jumlahnya udah melebihi orang tuanya sih, curhat-curhat. Jadi, mungkin boleh silakan Uniria, boleh silakan dilanjutkan. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, saya Remy Miranda. Di sini sebagai ibu, Alhamdulillah ada tiga orang anak, perempuan semua, kebalikan dari Mbak Tita. Iya, kebalikan gitu ya. Mbak Tita, ya sekarang memang lagi, apa ternyata di rumah pun kita lagi new normal nih, lagi new normal ya nggak sih Mbak? Terus, apa nih, kita ngobrol-ngobrol apa nih, aku akan cerita tentang keseharian tuh kali ya. Iya, betul. Pasti pengen dengar juga sih dari orang tua-orang tua lain juga. Silahkan. Iya, iya, iya. Kita mungkin lagi sama, kalau tadi nanya ke Mbak Tita, profile kita nih hampir sama nih, ibu-ibu yang anaknya masih di bawah 10 tahun nih. Iya ya, rata-rata ya Mbak ya. Iya, kalau sekarang diceritain soal kehidupan gitu, memang lagi struggling juga gitu. Apalagi kita Senin kemarin udah mulai sekolah. Sekolahnya masih sekolah dari rumah nih. Dari rumah, Alhamdulillah ada dua yang udah mulai sekolah, yang satu masih 2 tahun, eh yang pertama 8 tahun, yang kedua umurnya 6 tahun, dan yang ketiga umurnya 2 tahun. Nah, ternyata tadi ngobrol-ngobrol juga Mbak Tita, ternyata yang paling riwa ini adalah anaknya paling besar nih gitu. Karena sekolahnya memang udah full dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang gitu. Panjang ya itu ya, sampai jam 2 siang. Lama banget. Dan itu tuh ternyata kayak pindah-pindah kelas gitu loh Mbak. Jadi, misalnya dia kayak pindah ke channel yang lain gitu, kelasnya yang pertama 3B, terus pindah lagi ke kelas 3A gitu. Jadi memang harus didampingin, waduh kalau kayak gini kita gimana kerjanya ya gitu. Dan kalau cerita di awal lagi, di 4 bulan yang lalu, aku tuh stres banget sama suami juga gitu. Karena ya mesti mikirin strategi di perusahaan juga. Terus dengan cara belajar anak-anak di rumah yang bener-bener mesti kita dampingin gitu tuh bener-bener susah untuk bagi waktunya gitu. Stres ya, sampai aku tuh sampai nangis dan sampai nyerah gitu. Karena tuh PR-nya tuh banyak banget. Aduh, kalau istilahnya itu ibu-ibu tuh kita lagi gak waras nih gitu. Betul, betul. Betul, betul. Iya, kalau kita ingat yang 4 bulan yang lalu tuh. Kayak, bukan kayak gak real gitu ya. Kayak apa ya itu barusan. Napak. Nggak napak sih ya ya. Akhirnya 1 bulan aku coba jalanin semua sambil ngejalanin bekerja dari. Karena memang aku masih full time juga di bisnis aku gitu. Terus mengasih pengertian ke tim juga, memberi motivasi juga gitu. Kan itu kan ternyata semua orang tuh lagi stres gitu. Lagi stres, gimana sih tiba-tiba yang bisa keluar terus sekarang tuh sama sekali gak boleh gitu. Terus harus support tim, harus support anak-anak juga gitu. Ternyata sebulan tuh udah overwhelmed ya mbak ya. Aku sampai nangis sama suami kalau kayaknya PR anak-anak tuh aku udah gak bisa handle gitu. Jadi, boleh gak sih kita gantian dulu gitu. Karena di kerjaan aku pusing, terus ke anak-anak pun juga harus full time gitu. Kalau misalnya bawa bapak tuh ya bisa lebih fokus ya. Kalau anak-anak tuh ke ibunya pengennya main terus. Kayaknya kita masang apa lagi kan lagi cooking class banget nih sekarang gitu. Anak-anak lagi seneng masak gitu, makan apa gitu. Makanya mungkin anak-anaknya sekarang ini ya, mungkin lebih berisi ya selama di rumah. Alhamdulillah juga. Tiba-tiba jadi dulu. Terus, yaudah terus Alhamdulillah itu udah kayak ini sih mbak leganya bukan main gitu. Ketika bapaknya oke aku akan coba gantiin kamu untuk tugas anak-anak gitu. Ya Allah itu bebannya rasanya ada. Alhamdulillah banget ya. Kayak lepas gitu. Ya, setelah itu sih aku ngejalanin rasanya aku udah mulai bisa ini ya. Karena kalau aku sendiri tuh gak terlalu yang bisa fokus ke macem-macem gitu mbak. Jadi, fokusnya tuh kalau udah fokus ke satu tentang kerjaan. Terus ke anak-anak tuh jadi kayak pusing sendiri gitu. Nah, terus udah berjalan. Udah mulai aku bisa tahu gimana caranya bekerja di rumah. Nah, jadi ikat tim pun juga gak enak. Dua bulan, tiga bulan aku udah bisa handle nih anak-anak lagi gitu. Selan-pelan kita coba bagi-bagi lagi ke suami. Yang ini kamu yang handle. Yang anak pertama kan ada dua. Yang ada PR-nya gitu. Terus, ya Alhamdulillah udah mulai stabil lagi gitu. Dan ini udah mulai masuk sekolah lagi. Nah, ini yang ketiga pun juga udah mulai ini kan. Ya Alhamdulillah ada kayak terapi-nya juga gitu. Jadi, ya udah mulai nih, udah mulai dirapihin nih sekarang gitu. Terus, apa ya, apalagi ya gitu. Ternyata tuh banyak banget yang, oke dia udah selesai sekolah, terus dia ngapain lagi gitu. Akhirnya tuh beneran, apa ya, online shop to the rescue. Aku jadi langganan, oh jadi scrolling-scrolling apa ya gitu untuk anak yang paling kecil juga gitu. Apa ya, sensory play gitu. Udah segala dibeli gitu. Terus, yang kedua, apa ya, oke pertama dia senangnya BRB gitu. Ya udah, kita daripada nonton terus. Jadi, pilihkan kan mau nonton atau ngajak mereka main gitu. Akhirnya, ya udah senang BRB, oke kita support. Terus juga banyak sekali, apa kayak, ini lah yang bisa penyewaan mainan. Itu juga ide-ide yang oke banget. Ada juga ya mbak ya penyewaan mainan ya. Sekarang banyak ya. Iya, sekarang banyak. Sekarang banyak pilihannya dan waiting list banget nih sekarang gitu. Karena ya udah, minggu ini aku pinjam mainan misalnya mau yang perosotan, mau trampolin, yang besar-besar gitu. Aku coba, oh ya ini juga ide yang bagus ya gitu buat anak-anak biar gak ada permainan baru dan gak bosen gitu. Sampai untuk anak yang ketiga, yang masih dua tahun, aku kayak bikin kayak box ada hari Senin, Sasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi punya box mainan gitu, biar dia gak bosen, gak ketemu-ketemu mainan yang begitu lagi gitu. Gue ragi ya. Jadi mainan hati lagi. Kenapa? Padahal memisahkan box aja, bisa, bisa, apa, dia jadi bosen ya. Ya ampun. Iya, biar dia excited terus gitu setiap harinya punya mainan baru. Padahal itu-itu lagi sih, cuman ya kita lagi. Misalnya sekarang tuh mainannya lebih ke gerak gitu. Yang kedua, yang selasa ini, ini, ini. Jadi, oh ternyata solusi juga ya gitu, membagi mainan gitu. Akhirnya memang beli kontainer, ada, ya dari hari Senin sampai hari Minggu. Yaudah, setiap hari dia berganti mainan gitu. Lucu banget. Tapi, kalau misalkan yang, untuk yang besar kan tadi Uni cerita gitu. Itu kan berganti-gantian tuh ininya. Berarti kan harus ada pendampingan untuk dia online ya. Maksudnya, kan dalam, jadi, maksudnya ide, ide besarnya adalah pembelajaran jarak jauh ini kan. Oke, anak-anak belajar di rumah gitu. Tapi kan sebetulnya nggak belajar di rumah sendirian. Harus ada yang mau proses. Itu umurnya biarpun 8 juga, emang, aku juga ponakanku cewek juga umur 8. Sekarang 9 ya, jadi kelas 3, naik kelas 3, eh naik kelas 4. Oh, naik kelas 4. Itu juga masih, masih manggil-manggilin mamanya gitu. Jadi, kayak hadir wipar ku tuh yang kayak, aduh, gitu. Ini memang, apa, jadi suatu tantangan tersendiri di mana memang kitanya pun juga harus siap untuk hadir secara fisik juga ya gitu. Jadi, karena seperti jadi agak lumayan impossible ya untuk ditinggal gitu. Maksudnya, jadi, iya kan gitu. Nah, apa, kalau misalkan dari situ gimana? Ini kan cerita tadi dibantu oleh bapaknya ya gitu, maksudnya ayahnya gitu. Terus, nah, tapi, apa, kalau misalkan untuk yang sekarang gitu tahun ajaran baru, pasti kan bertambah nih gitu pelajarannya. Gimana nih so far, sharing nggak? Iya. Ini banget ya. Iya, ternyata tuh memang harus ditungguin ya karena itu tadi. Karena pindah-pindah, mungkin ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Ada yang mungkin memang menunggu gitu. Kalau anakku tuh yang kayak gitu gitu. Terus, pengennya sih, kan kemarin juga nggak kebayang bakalan kayak gini gitu. Sebelumnya sekolahnya cuma 1 jam yang 3 bulan yang lalu itu. Yang sekarang tuh bedakan full time dan pakai baju sekolah gitu. Tadinya cuma 1 jam. Oh, pasti seke. Oh, ya ampun. Kalau yang sebelumnya, jam kaget bahwa gitu. Dan anak-anak kita kan, anak-anak kita belum terbiasa yang pakai laptop. Misalnya di sekolah tuh belum diajarin gitu. Jadi untuk pindah-pindah link mungkin lebih ke iPad gitu. Jadi memang touch kit mereka bisa gitu. Tapi kan sekolah tuh, ya kita kasihnya akhirnya gadgetnya memang iPad yang memang dia bisa. Bisa kuasai gitu. Dan akhirnya bikinin link yang memang dia bisa ketik sendiri di samping meja belajarnya. Terus yaudah ya, ini nanti jam 10. Kadang lupa juga mbak. Misalnya, eh kok udahan gitu. Misalnya kita tinggalin bentar untuk adiknya yang kadang lupa. Belajar juga harus ditungguin. Dan nggak boleh satu keuangan juga. Oh, nggak bisa. Betul, betul, betul. Terus akhirnya bolak-balik, bolak-balik gitu. Ini belum minggu pertama sih. Belum minggu pertama gitu. Aku belum, belum, belum masih ini. Masih bisa handle sendiri nih gitu. Belum beneran putih buat bapaknya. Belum beneran putih. Oke, oke. Iya, tapi memang ini ya. Maksudnya pengaturan, pengaturan space juga jadi ini ya. Jadi, maksudnya jadi tadinya kita nggak kebayang ya gitu. Maksudnya bahwa yaudahlah anak-anak tuh lucu banget nih bareng-bareng gitu. Tapi kayaknya mereka pun mungkin kayak kita. Kalau kita kan juga, ini udah berapa bulan kayak ketemunya gitu lah gitu. Kayak bener-bener. Oh, ini sih emang harus ada space. Dan harus ada space kerja juga buat mungkin ibunya yang memang kerja di rumah gitu ya. Tapi betul-betul kita mencari pengaturan yang memang akan membantu kita menafigasi ya gitu. Sebenarnya intinya itu ya gitu. Kita kan seperti kayak nggak kehilangan arah ya. Agak, aku sih kehilangan arah banget. Dan memang ini tuh jadi ini ya, apa, aku mikirnya tuh sebetulnya ada kebutuhan yang terutama gitu ya. Maksudnya untuk kita sebagai orang tua adalah memang waktu pertama kali juga online learning ini, si PR itu sih ya memang ya PR-nya. Jadi... Jadi ada, kalau aku pribadi, anakku itu betul-betul yang memang bahkan yang kelas 1 kemarin harus di Google Drive gitu. Ya, masukin ke Google Drive-nya aja. Lawak banget. Nah, jadi sedangkan ada juga teman yang sharing bahwa anaknya memang dalam posisi online learning ini, jadinya malah berpikir bahwa ini sebetulnya lagi, lagi apa namanya, video pola aja sama teman-temannya. Jadi dia nggak tahu kalau nggak belajar. Jadi kalau ditanya belajar apa, nggak tadi aku udah-udah-udah sama teman-teman. Aduh. Ya, tapi ini jadi, jadi memang itu kan tantangan. Tantangan buat orang tua dan tantangan buat guru gitu ya. Maksudnya, nah ini kembali lagi ke si tema, tema utamanya ini. Aku mau nanya, maksudnya... Kan dalam era yang sekarang gitu ya, maksudnya pembelajaran baru, lalu memang, ya mungkin kayak tadi perubahannya agak lumayan drastis ya, dari sejam jadi banyak, lama banget gitu. Nah, tapi intinya apakah memang ada mungkin cara-cara ya, maksudnya tips and tricks mungkin dari Uni sendiri gitu, gimana cara menyemangati anak-anak gitu. Karena kan ini kan sebetulnya memang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Nah, gimana sekarang gitu kita mencoba membantu anak-anak untuk, oh iya, lebih berani gitu loh. Maksudnya lebih berani dalam artian, ya kayaknya sih akan padat banget ya gitu. Tapi gimana caranya supaya mereka juga nggak overwhelm gitu. Maksudnya Uni ada ini nggak, maksudnya bisa sharing nggak sedikit tentang itu gitu. Iya, iya. Ternyata kan kemarin selama tiga bulan tuh kayak waktunya kita nih recharge gitu, kayak update-update apapun, update ilmu, soal agama, soal, ya maupun kita ada waktu gitu, terus ikut-ikut, apa, Ellie Risman ya. Jadi, ternyata tuh anak tuh nggak boleh dipaksain gitu, malah anak tuh jadi stress. Tapi nggak dipaksain terus gimana gitu. Iya, tengah-tengahnya ada nggak, Bu? Iya, bingung kan gitu. Oh iya, ya jangan dipaksain. Kita aja stress, apalagi anak, kata gitu. Terus, oke, awalnya aku ikutin gitu, coba ya nggak terlalu dipaksain gitu. Apalagi kemarin abis libur satu bulan, yang kelas itu, terus udah terbiasa bangun siang, tidur malam gitu. Ini mulai penyesuaian banget nih sekarang, gitu. Terus, ya memang harus kasih pengertian ke anaknya sih. Ini udah nggak sekolah. Ternyata pas ditanya, kamu lebih seneng sekolah di rumah atau di sekolah? Senengnya di rumah. Aku cuman. Senengnya di rumah. Karena, aduh, ya udah, kalau memang mau di rumah, ya memang kayak sekolah biasa gitu. Kamu memang harus cepat tidur, terus ngerjain tugas-tugas yang dikasih, gitu. Tapi ya, itu lagi, apa ya, kebosanan itu kan memang pasti anak-anak juga, gitu. Apalagi keluar rumah pun juga sekarang aku ngebatesin, gitu. Maksudnya keluar dari di komplek pun, gitu. Apalagi ada isu yang droplets lah, apa, gitu. Kebosan dan sebagainya, ya. Iya, betul, betul, betul. Iya, di rumah aja, gitu. Jadi, ya itu cari-cari kegiatan yang memang anak-anak itu senengin, gitu. Sekarang lagi-lagi Lego, gitu. Ya udah, kita support, gitu. Terus mainan-mainan yang bisa, ya tadi, yang misalnya bisa kita sewakan, gitu. Jadi, memang ibunya juga harus ini banget, aktif banget, gitu. Untuk tahu lagi, digali lagi, anak-anak maunya apa sih, gitu. Iya, benar, benar, benar. Jadi, balik lagi ke, sebenarnya kebutuhan anaknya juga, ya, gitu. Maksudnya, karena kan selama ini kita mungkin menjadi orang tua, kita menyesuaikan kebutuhan anak sesuai dengan yang apa yang kita rasa mereka memang butuhkan, ya. Iya, iya. Sedangkan, kalau misalkan dengan pola pikir seperti ini, ya, kita harus berubah juga karena kondisi, gitu, ya. Tapi, kita juga jadi bisa melihat bahwa mungkin kalau misalkan memang anak-anak, apa ya, kita tahu anak-anak itu lebih suka seperti apa, mungkin kayak proses pembelajaran ada beda-beda, ada yang anak audio, ada yang visual, gitu. Kalau kita bisa memperhatikan itu dengan lebih seksama, gitu, mungkin anak-anak tuh jadi lebih engaged, ya, gitu. Jadi, dan juga jadi lebih berani mencoba. Karena kalau misalkan memang akhirnya kita paksakan, gitu, anaknya tuh sebetulnya senangnya apapun yang visual, tapi kita paksa dia benar-benar mencoba-benar aja, atau gimana, itu kan bisa jadi enggak kena, gitu. Nah, tadi menarik banget, gitu, bahwa ini cerita yang hanya memisahkan per hari aja, itu tuh kan juga mengkondisikan supaya anak enggak cepat bosan, ya, gitu. Iya, iya. Jadi, ekspet, gitu, setiap harinya. Padahal kan kamu mainannya? Itu juga. Aku mau coba, C. Tapi, dikasihin ke kakak-kakaknya juga, gitu. Mungkin lebih ke, kalau ke anak kakak-kakak tuh permainannya lebih ke art and craft, gitu. Jadi, ke narah art, itu juga banyak sekali ide-nya. Oh, iya, thank you. Ada sih kelas online-nya, Pak? Ada. Kita tuh sekarang, dari 23 Maret, kita sudah online, gitu. Jadi, sampai sekarang udah bikin sekitar 250 kelas online. Karena setiap hari ada, gitu. Kemarin ada holiday program, ramai banget, kayak holiday program beneran di Ganara, gitu. Tapi, ya, bentuknya Zoom, gitu. 15 anak per grup, gitu. Dan memang kita kelas peralatannya, gitu. Iya, peralatannya dikirim ke rumah. Jadi, ada chat, ada clay, gitu. Jadi, ya, seru sih, anak-anak, ya, kita dapat feedbacknya bagus-bagus sih dari orang tua, gitu. Malah ada yang mencerita, aduh, kalau disuruh online terus belajar, apa namanya, bilangnya lupa lah. Atau tiba-tiba kabur kemana. Kalau Ganara, dia rapihin sendiri. Alatnya sudah nunggu. 15 menit sebelum kelas, sudah ngerapihin. Karena seneng kayaknya. Jadi, Iya, pasti. Iya, dan akhirnya dapat feedback ini juga sih, bagus sih dari orang tua, bahwa anak-anaknya tuh jadi nggak terlalu stres, gitu. Karena kan, melakukan sesuatu yang berhubungan sama seni, atau sesuatu yang keterampilan, yang memang melatih tangan, itu kan memang menenangkan, ya. Misalnya kan clay, gitu. Misalnya bikin-bikin keramik, gitu. Kan dari tanah liat, gitu. Pada saat memegang, dan bentuknya kan, apa namanya, lembek, dan maksudnya, nah itu diajarkan, ada satu teknik, gitu ya, namanya pinching. Jadi, di mana memang mereka tuh ibaratnya memencet, ya, mencubit bola ini, bola tanah liat ini, sampai menjadi mangkok, gitu. Nah, itu kebutuhan kesabaran dan ketenangan, kan, gitu. Nah, pada saat itu, orang tua juga cerita bahwa, oh, kok anak-anaknya jadi antang, dan bisa, apa, itu istilahnya, apa ya, maksudnya, menenangkan diri sendiri, gitu, ya. Dan itu terjadi dengan mudah, gitu. Jadi, kayak orang tuanya, nggak usah, udah tenang dulu, gitu. Nggak usah ngomong, dia, udah tenang sendiri, gitu. Nah, jadi, kayak gitu sih, gitu. Kita juga di rumah untuk Indonesia, karena kita memang sangat connected, ya. Maga Nara, gitu. Kita memasukkan tips and tricks juga di dalam situ, yang sama kegiatan kreatif di rumah, gitu, bahwa kita submit, ada video, ya, di mana si ibu ini bermain dengan anaknya mengambil daun-daunan di kebun, lalu mengecap, mengecat, gitu. Jadi, belajar tekstur, kan, gitu, dan belajar berbagai jenis daun, gitu. Nah, itu sebetulnya sangat, apa ya, kalau aku melihatnya, sebetulnya semua orang juga bisa melakukannya, gitu. Dan, kalau nggak punya cat, bisa pakai warna makanan di rumah, gitu, dicampur, gitu. Jadi, anak-anak juga tetap bisa belajar, gitu, tapi kitanya juga masih, ya, nggak terlalu rusuh banget untuk mempersiapkan, dan, apa, kitanya sendiri juga jadi, oh, ada tantangan tersendiri, gitu, eh, kita cari apa yuk di rumah yang bisa dibikin, apa bekas makanan, atau apa, kayak gitu, sih. Iya, iya, cari terus deh, pokoknya. kayak nggak selesai-selesai. Tapi, ya ini, black clay itu, waktu itu. Iya, makannya. Aku tuh juga, ini sih, apa, ngelihatnya memang, ini kan karena latar belakang aku, memang dari TBS, ini rupa, kan, dari sini. Jadi, aku udah lama, dari kecil aku udah emang suka gambar, gitu. Jadi, anak-anak tuh juga, hobinya gambar, tiga-tiganya. Oh, iya? Jadi, kita memang, kan kalau orang tua lain, gini, kalau anaknya umur dua tahun, kayaknya udah bisa ngitung satu sampai sepuluh, atau udah bisa lihat angka, atau apa, gitu. Kita suka gambar, kalau nggak suka gambar, kita gimana ngajarin? Udah, nggak suka gambar. Nah, akhirnya menjadi semacam escape buat mereka. Jadi, kalau anak-anak tuh, setiap malam, setiap malam, sekitar 10 menit, 15 menit sebelum tidur, terus ini, apa namanya, ikut menggambar, gitu. Jadi, maksudnya gambar bareng, dan gambar tentang kegiatan hari itu, misalkan nonton apa, atau cerita tentang apa. Kemarin, anakku yang nomor dua, gambar dia, dan masnya, mas Gadra, sama adiknya, si Ralan-Gana, lagi online learning, jadi di depan komputer, gitu, dengan detail, gitu. Jadi, kayak, oh, hari-harinya ya kayak gitu, gitu. Dan, apa namanya, mungkin salah satu caranya itu ya, mengekspresikan diri, bentuk dia menuangkan stresnya juga, gitu. kita pikir kita aja yang stres, padahal anak-anak juga stres. Stres sama kita, enggak deh. Ide-nya yang gambar di malam hari ya. Iya, ide-nya gambar di malam hari, betul-betul. Nah, ini aku, next-nya aku pengen ngundang, Mbak Ana untuk ngobrol-ngobrol, jadi kita ngobrol-ngobrol bertiga, sambil menunggu Mas Aryo, sebentar lagi masuk. Mbak Ana, boleh dinyalakan video? Halo, Mbak Tita. Seru banget sih, ngobrol sama Uni. Aku jadi ikut menyimak nih, semuanya. Ibu-ibu juga pasti di sini, ada yang sambil masak, sambil, nyiapin makan gitu ya, sambil, iya, iya, itu bener banget, iya, itu bener banget. Gimana Mbak Tita Uni, ini kayaknya, ibu-ibu yang di sini boleh, aku juga pengennya apa ya, ibu-ibu boleh dong, ditulis di kolom chat, siapa yang merasakan, seperti apa yang Uni rasakan. Ya, ya enggak sih Mbak Tita? Kita anak mencari solusinya. Padahal yang di sini juga, psikolog manusia juga bingung, cari solusinya. Manusia ya. Nah, ini juga, aku malah memang, kan ini semua peserta mendaftar, lewat platform gitu, aku minta mereka sharing sih sebetulnya, apa sih tantangan terbesar gitu, sebagai orang tua sekarang gitu, ah itu banyak banget, bahkan hanya gini, aduh bagi waktunya tuh susah banget, cuman itu aja gitu kalimat, tapi ada juga yang kayak bikin, agak bikin esai ya gitu, karena mungkin udah dari hati yang paling dalam gitu, panjang gitu ininya. Nah, tapi memang, ternyata semua mengalami kesulitan, dan level kesulitannya berbeda-beda, tapi, aku melihat ada satu benang merahnya gitu, ada perasaan kewalahan itu sih Mbak Ana gitu, jadi yang memang, maksudnya ada alasan mengundang Mbak Ana juga sih, karena aku juga. Sama-sama belajar ya Mbak Tita Uni. Sama-sama belajar. Iya, jadi memang tadi yang sempat, aku menyimak dari obrolan Mbak Tita sama Uni, ini adalah satu kecemasan yang muncul, akibat situasi yang memang, lagi kita alami semuanya gitu, jadi sangat wajar, kalau manusia secara hati itu, mengalami satu proses adaptasi, kalau dia mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Sebelum pandemi ini aja, mungkin kalau kita sadar, kita menikah itu kan hidup kita berubah. Kita punya anak, hidup kita berubah. Nah, ternyata perubahan ini tuh, punya satu resiko krisis dalam hidup kita. Nah, karena perubahan yang terjadi akibat pandemi, dan new normal ini tuh, sangat signifikan, perubahan aktivitas, perilaku, waktu, kebebasan, ini tuh kan kayak tiba-tiba ya, dan ini secara masif gitu, tidak terkecuali manusia di muka bumi ini, makanya disebut pandemi. Terakhir pandemi, kalau nggak salah, 1919, itu flu Spanyol, kalau aku cari tahu. Dan cukup lama, sampai 2020 ini pandemi COVID-19 ini, ini sepertinya banyak negara yang nggak siap gitu, jadi kalau kita lihat, nggak cuma kita aja, it's okay, kalau sekarang lagi ngalamin kecemasan, dan kecemasan ini ternyata, juga kalau kita bilang, sebagai sebuah kecemasan, karena ada dua nih, Uni dan Mbak Tita, normal anxiety, itu akan muncul ketika manusia itu mengalami sebuah respon, cara dia merespon sesuatu yang mengancam, dan membuat dia takut gitu kan, jadi ada rasa takut itu adalah sinyal kita harus gimana nih gitu. Nah, itu cara kita bersiap untuk menyelamatkan diri kita. Karena ini COVID ini, pasti kalau kita lihat berita-berita, media gitu kan, ternyata nggak mudah ya, untuk bisa menerima informasi itu dengan positif. Karena katanya manusia itu punya satu, secara hartian, 50 ribu sampai 70 ribu pikiran negatif dalam sehari, dan 98 persen pikiran negatif itu dimunculkan oleh pikiran negatif di hari kemarin Mbak Tita dan Uni. Jadi bayangkan kalau ini hari, iya, jadi kayak misalnya hari ini kita pusing gara-gara sekolah online anak nih, belum selesai pusingnya, terus kita pusing karena kita pusing, kita stres karena kita stres gitu, itu kayak menumpuk, terus nggak ada pengalihan karena kita lagi di mana-mana. Jadi ini sangat wajar dialami oleh semua orang. Dan saya tadi sempat kayak dengar, ya wajar kalau anak kita mengalami perubahan, emosi, perilaku, sosial. Karena kita aja sebagai ibu juga mengalami kecemasan yang sama gitu. Ini memang perlu ada strateginya sih sebenarnya untuk memahami ini semua. Nah kalau misalkan dari Mbak Enang sendiri, itu kira-kira ada tips, maksudnya strateginya gimana, dan maksudnya karena kan memang, ini ya, memang dasar dari kita membuat rumah untuk Indonesia gitu, sewaktu itu adalah memang ada kebutuhan untuk mencari solusi bersama gitu. Jadi kayak kalau misalkan memang bisa ngobrol-ngobrol, atau mungkin ada input, atau apapun gitu, kita pasti semua orang tua memang membutuhkan ya gitu. Boleh di-share nggak ya Mbak Enak? Oke, nah ini aku sebenarnya menyiapkan powerpoint di sini teman-teman. Coba aku share di sini ya Mbak, cuma sedikit sih slide-nya buat guidance aja biar nggak terlalu serius gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi gini teman-teman, ibu-ibu semuanya, boleh dong dikasih reaction, applause buat Ganara sama Wardah sama Uni nih. Tadi di bawah kan ada kolom reaction nih, walaupun ditutup videonya, mungkin karena sinyal dan sambil ngapain, dikasih dong reaction. Ini kita sambil melatih ini nih, melatih jari-jari kita di sini ada tepuk tangan. Nah, ini katanya tepuk tangan virtual nih Uni. Karena aku kerjaannya tiap hari kelas online kan, jadi kayak, oh ini cara kita berkomunikasi. Nah ini sudah ada nih Mbak Finda, ada Pak Mahbudin, terus ada siapa lagi nih Mbak Deborah, Fadlia Muhammad. Ini thank you loh ya applausnya. Memang menurut aku acara-acara kayak gini penting sih, karena jadi ngerasa kayak, oh iya ternyata seorang Ria Miranda aja juga sama kayak aku gitu. Oh iya ternyata Mbak Ana yang belajar psikologi juga sama juga stressnya gitu. Mbak Tita juga iya, kita nggak sendirian. Dan inilah saatnya kita saling muatin. Jadi apa yang bisa kita lakukan nih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kayaknya ada bapak-bapak juga ya. Ada-ada. Yang pertama tuh kita pahamin dulu anak kita di usia berapa gitu. Kalau betul anakku dua, jarak umurnya setahun, sekarang tuh si kakak enam tahun, si adek lima tahun. Terus sama-sama di, sekolahnya sama-sama di TK gitu. Kakaknya TK besar, adeknya TK kecil. Dan kalau aku lihat di sini tuh, ternyata mereka punya tugas perkembangan yang berbeda. Jadi, kalau kita bicara tentang kenapa anak kita itu butuh diajak ngobrol sesuai usianya, karena gini Mbak Tita dan Umi, ibu-ibu nih. Jadi, kalau menurut sebuah teori yang aku sempat pelajarin, oh, dalam tahapan perkembangan anak atau manusia itu punya satu tugas loh. Dimana mungkin ini tanpa disadari, yang memberikan tugas perkembangan itu adalah orang tuanya. Contoh, misalnya, anak umur satu tahun pertama, ketika dia nangis, itu kan cara dia berkomunikasi kan. Cara dia pengen dipeluk, digendong gitu. Nah, ternyata ini sedang mempelajari sebuah proses, kalau dia berhasil melalui tugas untuk menyampaikan ketidaknyamanannya dia, dia nangis, kemudian diganti pampersnya, dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya terhadap dirinya dan orang lain. Ini dari teori ini. Nah, ternyata dari tahun ke tahun ini punya tugas yang berbeda. Nanti umur dua tahun dia mulai punya kemauan, bisa ngomong. Nanti kalau di sini kita katanya jangan bilang jangan gitu ya, walaupun refleksnya sekarang jangan-jangan-jangan gitu ya. Ibu-ibu juga mulai pusing. Tadi saya dengar dari Uni, waktu ikutnya, ikut kelas bunda Elie Risman, itu sebenarnya juga sama Uni. Jadi kayak emang nggak pernah ada manual book, jadi orang tua itu satu tambah satu sama dengan dua gitu. Karena emang kembali lagi, kalau menurut saya yang paling tahu yang terbaik itu kita gitu. Tapi kita sebagai orang tua nggak boleh berhenti belajar. Jadi memang seru nih, kalau bisa ikut kelas-kelas parenting misalnya. Nah, apa yang terjadi nih, ibu-ibu, semuanya. Hari ini kalau misalnya anak kita di usia antara satu sampai enam, mereka tuh sedang mengembangkan banyak tugas. Kalau dia berhasil melaluinya, dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya, punya otonomi, berinisiatif, dan punya karya. Ini menjadi salah satu modal dia untuk nanti bisa lebih mengembangkan kemampuan komunikasi, kemandirian. Nah, ini jauh lebih bermakna sebenarnya. Pembelajaran di rumah ini adalah salah satu proses di mana kita harus menurunkan ekspektasi nih. Tidak hanya sekedar pendidikan melalui tuntas belajar di sekolah, tapi bagaimana justru, contoh nih saya kayak, saya sendiri kayak nerapin ke anak, kita bikin jadwal harian gitu kan, kita sepakatin bareng, jadi ternyata udah bisa loh anak umur lima, enam ini buat dia tulis jadwal, dia tanda tangan gitu. Terus yang paling saya ngerasa kayak, oke turunin ekspektasi, karena semua ibu juga sama, anak-anak yang lain di dunia juga lagi nggak bisa belajar gitu. Jadi yang paling penting adalah saat dia bisa mandi sendiri, saat dia bisa sholat tanpa disuruh, saat dia bisa jadi imam buat adeknya, dan itu proses yang bisa kita lakukan dari peran kita sebagai orang tua yang mungkin selama ini hilang karena kita sibuk selama ini. Mungkin drone parenting ya, ibaratnya kayak tadi Mbak Rita cerita, keluar kota terus, sama aku juga iya gitu, atau mungkin di rumah tapi kita sibuk ngapain gitu kan. Tapi dengan adanya rehat sejenak ini, kita jadi punya satu positive parenting. Nah kenapa ibu-ibu, teman-teman, enam tahun pertama ini penting? Bukan berarti yang berikutnya nggak penting. Justru ini jadi bekal, karena menurut teori ini, ketika manusia mengalami krisis pada satu tahapan, dia akan mengalami krisis di tahapan berikutnya. Nah ini harapannya nih, enam sampai dua belas masuk ke fase anak. Saat fase anak-anak ini, sedang dipersiapkan sebenarnya menuju satu tahapan, yaitu remaja. Nah pada tahap tertentu, ini akan membuat kita di usia middle age ini, adalah usia-usia 30, 35, yang kita sedang puncak-puncak karir sampai 50. Nah ketika kita sukses, kita benar-benar bisa punya keluarga yang harmonis, karir yang lagi menanjak baik, tapi kalau kita gagal, pasti dipengaruhi oleh fase sebelumnya, ada krisis di sebelumnya. Dan sampai akhirnya kita tumbuh sebagai lansia yang memang bahagia. Nah kenapa sih saya menyajikan ini? Saya pengen menyajikan saja bahwa setiap manusia tumbuh itu punya tugas kekembangan. Dan hari ini kalau kita bicara tentang, anak saya kok di rumah aja nggak belajar apa-apa ya mbak? Jangan salah, justru kita sedang mengajarkan suatu proses pembelajaran yang jauh lebih bermakna dibandingkan ruang kelas. Bahkan Mas Menteri sendiri sudah menurunkan ekspektasi, UN dihapuskan. Artinya kita nggak boleh punya ekspektasi juga gitu. Bahwa yang penting sekarang kondisinya membaik, dan proses pembelajaran dengan komunikasi orang tua anak, ini nih, bagaimana kita bisa mencapai ketuntasan anak pada satu tahapan, dia mencapai kematangan-kematangan emosi yang stabil di usianya. Nah teman-teman, ibu-ibu, ini tadi adalah satu tahapan, dan ini saya mau kasih gambaran. Wajar nggak sih mbak kalau kita stres hari ini? Seperti tadi Uni juga menyampaikan, adanya perubahan, mungkin juga harus mikirin Ria Miranda, kerjaan ke depan gimana, belum lagi anak-anak, juga beda-beda ya Uni ya, yang kakak tantangannya berbeda, adik juga beda, perhatiannya beda. Dan mungkin yang perlu kita sadari mbak Tita, nggak cuma kita yang mengalami stres, tapi anak juga stres. Jadi salah satu yang bisa kita upayakan adalah labeling, ajak anak untuk labeling their feelings gitu. Kayak, dek ngerasa apa sih di rumah aja? Karena kalau nggak kayak gitu, kita juga belajar untuk tanya ke diri kita gitu. Saya selalu percaya, kita nggak akan bisa ngebantu anak kita yang stres, kalau kita sendiri masih stres. Kita nggak akan bisa bantu orang pakai masker, kalau kita belum bisa menggunakan masker di pesawat, kalau terjadi apa-apa gitu. Nah ini mbak Tita sebelum saya diskusi, ini ada satu tahapan, kondisi psikologis manusia mengalami stres. Pertama, stres itu muncul karena perubahan. Pasti pertama kali pengalaman atau experience yang, aduh kayaknya nggak sanggup deh ini kalau di rumah aja, nggak boleh ke mall, nggak boleh kerja, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Ini shock nih. Belum lagi kita ngeliat angka COVID, positifnya naik terus, semakin deg-degan, semakin khawatir. Lalu ada pada tahap kita denial nih. Ini mungkin ibu-ibu ngerasa kayak, ah paling ini cuma seminggu doang, alah paling cuma sebulan doang, ternyata dua bulan, tiga bulan. Jadi denial ini macem-macem. Ada yang memang akhirnya denial terus, tapi ada tahap yang ini nih, frustasi. Frustasi ini nggak apa-apa. Karena akhirnya kita menyadari, iya ya aku kesel banget ya, tapi mau gimana lagi ya, emang semuanya lagi kayak gini. Tapi kalau mereka yang denial, bisa jadi mereka, ini konspirasi, nggak ada COVID itu, udah kita nggak usah pakai protokol kesehatan gitu. Atau misalnya, ah anak-anak nih, Bu, ada salah satu orang tua yang protes ke salah satu sekolah, aku bilang, kemarin saya ngisi materi buat guru-guru juga, itu orang tua yang maksa. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau bayar SPP, kalau anak saya nggak masuk sekolah gitu. Jadi kayak denial mungkin, karena dia saking stress ya. Karena sekolahnya tutup ya, terus gimana? Nggak tahu itu mbak, makanya saya juga ngeliat guru-guru juga stressnya meningkat gitu. Kalau dulu satu dari lima, sekarang lima dari lima, stress semua nih guru-guru gitu ya. Ya ampun. Bener. Saya cuma ngerasa, kalau kita stress, sadari nggak apa-apa nih. Kita sedang di frustasi ini, kita aware nih mbak Tita. Jadi di saat ini, mungkin kita di lowest mood nih. Kita lagi depresi. Jangan sampai gitu ya. Atau mungkin lagi setih banget. Karena memang nggak bisa ngapa-ngapain. Masalah finansial, beberapa ada yang di PHK, bonusnya dipotong, bisnisnya turun drastis. Belum lagi mungkin, anak-anak harus tetap bayar SPP. Belum lagi nanti kondisi. Ini macam-macam nih secara psikologis menurut saya. Dan ini permintaan counseling meningkat drastis. Bahkan di semua negara gitu ya, bahkan negara Kanada pun yang dapat subsidi dari pemerintah pun, mereka kewalahan karena nggak ada tenaga medis yang bisa menangani kesehatan mental ini. Jadi di saat ini teman-teman, it's okay to be not okay. Nggak apa-apa di sini. Saya baca riset, emang bisa ya orang nggak stress di tengah situasi ini. Nggak bisa mbak Tita. Karena stress ini adalah reaksi yang sangat alamiah ketika orang mengalami perubahan drastis tadi. Tapi ternyata, begitu saya cari literatur, kalau gitu positifnya stress apa dong? Kalau kita emang nggak bisa terhindar dari stress. Ternyata stress ini dari salah satu penelitian, jadi ada riset di Harvard University, itu orang-orang stress itu diukur detak jantungnya. Jantungnya deg-deg-deg-deg-deg gitu ya. Kalau orang stress kan gitu ya, deg-degan ya salah satu, ingat dingin gitu-gitu kan. Terus mereka diminta untuk menceritakan kesedihan mereka. Diminta untuk menceritakan kehilangan mereka. Dibagi jadi dua, dua grup. Yang grup pertama penelitian ini diberi intervensi untuk relaksasi. Tarik nafas, gitu-gitu kan. Pernafasan 478 membuat mereka relax. Terus yang satu enggak. Jantungnya yang relaksasi tetap deg-degan. Yang ini juga deg-degan. Tapi ketika dipakaiin alat kemudian dilihat gitu secara fisiknya, orang yang stress, yang jantungnya berdenyut gitu, berdetak lebih kencang, ketika dia ngambil nafas, itu pembuluh darah menuju ke jantung. Kita kan punya pembuluh darah nih, ini disuplai oleh oksigen ketika kita ngambil nafas. Nah, itu sedang menyuplai oksigen, dan ternyata membuat saluran pembuluh darah ke jantung, yang disebut sebagai kardiofaskular system, ini yang akan lebih longgar kalau kita relax. Dan ternyata dari riset ini terbukti bahwa justru ini yang membuat kondisi jantung kita lebih sehat. Jadi stress itu secara fisik, kalau kita bisa mengatasinya dengan baik, persepsikan dengan baik, copingnya baik, maka stress itu justru meningkatkan satu proses di mana imun kita bisa naik karena ada hormon oksitosin dan kortisol yang tadi disebabkan oleh oksigen terseplai tadi. Tapi, kalau kita di sini gagal meresponsi stress ini, kita di sini terus nih. Nah, orang-orang yang bisa merespons dengan baik, dia sudah melakukan banyak cara, seperti tadi Uni misalnya cari kelas-kelas online untuk anak, diajak aktivitas bermain, kemudian mungkin Ganara bikin eksperimen untuk anak-anak supaya, jadi dialihkan gitu. Memang kalau kita nggak bisa mengalihkan pikiran kita, alihkan dengan behavior kita. Nah, saat kita sudah bereksperimen, dan ternyata di sini kita mengambil keputusan, sudah mulai ada jadwal harian. Oh, nggak cuma dua bulan ya, empat bulan loh. Mungkin kita bersiap sampai Desember. Nah, di saat ini, ternyata anak kita belajar banyak hal. Belajar kelas online, belajar mandi sendiri, orang tua juga belajar untuk setiap mau marah, ingat bahwa anak kita sedang menjalankan tugas perkembangan, jadi dia akan meniru cara kita, gitu-gitu kan. Akhirnya kita jadi belajar juga mengendalikan emosi kita. Nah, komunikasi ini terbentuk. Dan ini adalah pembelajaran yang jauh lebih penting daripada di ruang kelas. Akhirnya semua orang bisa terintegrasi, dan ini harapan kita semua. Stress ini bisa membuat diri kita terintegrasi. Nah, itu tadi gambarannya sih secara komprehensif, Mbak Tita, Uni, semoga bisa jadi gambaran kita buat diskusi. Tapi saya rasa, apresiasi dulu diri kita, kalau kita sudah melalui ini semua dengan baik-baik saja, itu Alhamdulillah dulu. Kalau stress itu enggak apa-apa, artinya kita manusia, tapi fokusnya adalah respon kita terhadap stress. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Itu, Mbak Dita. Oke. Kita coba. Tuhan dulu. Tuhan dulu. Terima kasih, Mbak Dita. Enak banget. Maksudnya bukan sama dengan ininya ya. Cuman maksudnya aku jadi bisa, karena kan ini ya, banyak yang merasa bahwa, maksudnya, people are being very hard on themselves ya, gitu, bahwa, ya pokoknya, ibaratnya the show must go on, gitu ya. Jadi, yaudah kita harus jalan terus, sedangkan kita lagi dalam kondisi yang, ya ampun, ini untuk day by day aja berat ya, gitu, karena kan perubahannya drastis banget, gitu. Karena kan manusia itu makhluk sosial, gitu. Dari kita enggak bisa ketemu teman-teman aja, itu juga jadi satu faktor ya, tersendiri gitu, dimana kita biasanya punya, ada punya escape gitu ya, untuk bisa mungkin nongkrong atau apa, gitu ya. dan memang, aku ngeliatnya kita juga, mungkin orang tua di sini ya, makasih banyak ngelaterinnya Mbak Ana, juga bisa lebih menyayangi diri sendiri dulu, maksudnya karena itu bener, si analogi masker, di masker oksigen di pesawat tuh, bener banget sih, gitu. kitanya harus kuat dulu untuk kita bisa membantu anak-anak, gitu. Kalau misalkan kitanya sendiri masih dalam kondisi yang sangat kewalahan, dan masih bingung, gitu. Anak-anak akan mengikuti kita, kan, gitu. Maksudnya akan mengikuti dari kita, gitu. Nah, jadi, kayaknya sih memang, sebenarnya aku melihat sih benang merahnya, bahwa memang biarpun kita merasa kewalahan, tapi kayaknya memang manusia ini kan kreatif, ya, gitu. Jadi, kita pasti bisa sih menemukan cara, gitu. Cuman mungkin, yang pertama kita harus menerima dulu, ya. Menerima bahwa memang, iya, gitu, kondisinya memang tidak biasa, gitu. Karena kondisi tidak biasa, maka ya kita coba menafigasinya dengan cara yang juga tidak biasa, gitu. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Kalau teman aku bilang tuh busy, before corona. Jadi, bukan before century. Tapi, ya, maksudnya, yang kita lakukan sama anak-anak di Desember 2019, ya, nggak mungkin sama dengan yang kita lakukan sekarang, gitu. Udah pasti total, kan, gitu. Betul. Jadi, ini kayaknya salah satu cara Tuhan, cara Allah untuk menguji kemampuan beradaptasi manusia, gitu. Percaya aja bahwa kita ditanggirkan, ibaratnya tuh ada video yang bayi dicemplungin di air, dia akan beradaptasi dengan sendiri yang dia renang, gitu, kan. Tapi mungkin kayaknya kalau anak saya, nggak mungkin ya kalau lahir langsung dicemplungin. Tapi itu salah satu analogi bahwa, oh, iya, ya, manusia tuh punya kemampuan adaptif, gitu. Tinggal bagaimana kita ajarin untuk bisa beradaptasi dengan tepat, gitu. Dan saya ngerasa sih, kayaknya penting banget nih, ibu-ibu yang paling kita lihat, kalau memang kita sekarang merasa takut ngelihat berita-berita, gitu ya. Karena gini nih, teorinya lagi nih yang saya dapetin, menguatkan saya untuk mengurangi intensitas dengerin berita COVID, gitu. Karena manusia, kalau mendengarkan informasi secara berulang-ulang, walaupun informasi itu positif, misalnya, saya nginfoin ke Uni nih, misalnya. Uni, dapet info nih, Alhamdulillah loh, adiknya lulus, kumlot, dapet beasiswa, pasti pertama seneng ya Uni. Tapi kalau info itu dikasih tahu secara waktu yang berulang, selama satu bulan, tiap hari dikasih info itu, bosan juga kan, padahal infonya positif loh. Apalagi informasinya itu negatif. Tiap hari kita dengerin COVID korban, gitu. Kalau kita mau lihat di sini, bukan berarti saya jadi lengah, kemudian teman-teman juga jadi, nggak mau atui protokol. Kita nggak bisa nih tahu apa yang terjadi sih, konspirasi lah, atau ini COVID beneran ada. Tapi kan jelas dua dunia sama-sama terbukti, belum ada satu yang membuat kita bisa meyakini salah satu kan. Yang paling penting kita jangan saling mengadu domba, terus yang bisa kita lakukan adalah selamatkan diri kita dan keluarga. Jalankan protokol kesehatan kalau memang kita sayang sama keluarga. Itu sih. Karena sekarang yang paling ditakutin soal kesehatan sih, Mbak Tika. Saya nggak tahu ya, mungkin yang perlu kita antisipasi juga anak-anak kita, bukan hanya terkait dengan pelajaran ya, tapi bagaimana mereka juga sadar, mereka harus tahu apa yang terjadi di luar, supaya nanti ketika kita sudah siap masuk ke sekolah, ini kayaknya akan satu pada pola yang sama, anak kita tuh harus punya satu pola perilaku, protokol kesehatan itu ada pada diri mereka. Nah, ini yang paling penting nih, mereka bagaimana caranya mereka jangan sampai panik, jangan sampai takut, tapi mereka harus tahu apa yang terjadi di luar sana. Kalau memang anak ini sudah ya, lima tahun ke atas, udah paham mereka harus tahu apa yang terjadi. Oke. Jadi, kitanya juga, maksudnya, juga mempersiapkan anak-anak juga ya, maksudnya, yang aku ngeliatnya ini sih, komunikasi ke anak-anak tuh jadi sangat penting di saat seperti ini gitu, di mana kita dulu mungkin ingin melindungi ya gitu, jadi mungkin anak-anak nggak dikasih tahu, atau anak-anak mungkin nggak diajak ngatur jadwal bareng, atau karena kita pikir, udah pokoknya yang penting dengerin aja mama ngomong gitu. Nah, tapi, apa-apa, ternyata pada saat kita mengajak berbicara, mengajak berdiskusi, malah hasilnya jauh lebih, jauh lebih baik, karena di, aku mempraktekan itu sama anak-anak gitu, kita membuat jadwal bersama, sehingga mereka merasa, mereka juga turut dilibatkan, berkontribusi. Dan belajar punya komitmen, benar-benar aku juga. Karena kan itu jadwalnya kamu juga yang bikin gitu, jadi kita bisa ngobrolin itu juga ya. Betul-betul. Oke, oke. Thank you so much, Mbak Tita. Sama-sama, Mbak Tita. Mungkin nanti lebih banyak diskusi sama peserta ya. Boleh, boleh. Thank you. Nah, ini sekarang aku mau say welcome dulu sama Mas Aryo Zidni. Boleh dibuka videonya, Mas Aryo? Pak Annalisa, apa kabar, Mbak Ria? Baik, Alhamdulillah, Mas Aryo. Ya, jadi, ini sih, apa, aku sih sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sedikit, jadi, tadi kan... Benar ya? Ya, enggak sih. Oh, enggak. Yang enteng aja ya. Ya, yang enteng. Kayaknya tadi semuanya sudah penuh gizi buat para parents. Jadi, aku yang receh-receh aja lah. Boleh, boleh, boleh. Jadi, aku ini sedikit apa namanya, jelasin sedikit sebetulnya Ganara sama Ayodongeng Indonesia udah lama banget ya. Kita barengan ya. Oh, iya. Serius nih? Iya, iya, iya. Kita dulu bahkan sempat ke Maluku bareng ya, beberapa kali. Kita ngasih pelatihan buat guru-guru di sana, pelatihan dongeng, pelatihan seni juga ke murid-murid. Kita bikin kasih pal pendidikan ya bareng sama komunitas Eka Leka di sana. Nah, sebetulnya kenapa aku hari ini pengen ngajak ngobrol Mas Aryo itu lebih ini sih, karena kan Mas Aryo pendongeng. Dan memang aku ngeliatnya Ini diselesaikan dulu satu kalimat ya, boleh? Iya, maaf. Oke. Nah, jadi aku ngeliatnya bahwa sebetulnya ada kita sih berusaha sih, maksudnya kalau di rumah gitu ya, aku berusaha sih storytelling gitu sama anak-anak malam-malam gitu ya, tapi nggak selalu bisa terjadi gitu. Biarpun mereka juga minta terus gitu. Dan aku selalu lihat gitu kampanye dari Ayodongeng Indonesia tuh selalu kayak kalau bisa memang cerita sama anak gitu. Nah, dan aku ngerasa bahwa pada saat aku bergantian gitu ya, sama anak-anak aku minta mereka yang jadi pendongeng gitu ya, mereka punya story sendiri gitu. Itu melatih imajinasinya mereka dan mereka jadi berani mencoba hal-hal baru mungkin dalam imajinasinya dulu gitu ya. Mungkin boleh sharing sedikit Mas Aryo apakah maksudnya tips and tricks gitu buat orang tua yang ada di sini gitu ya, maksudnya yang memang selama ini ini kan bisa jadi jembatan komunikasi ya Mas Aryo maksudnya bahwa memang kalau misalkan orang tua biasanya kalau di jam-jam pelajaran ya pagi-pagi siang gitu agak lumayan ini apa namanya mungkin lebih tegang gitu mungkin di malam hari gitu ada waktu untuk lebih relax dan mungkin bisa apa storytelling bersama itu mungkin bisa jadi ini ya jembatannya gitu boleh sharing sedikit ya Mas Aryo. boleh sedikit ya jadi memang benar kalau dongeng itu memang bisa jadi apa ya fit iya untuk anak belajar berkomunikasi gitu karena ada macam-macam kecerdasan nih yang bisa didapat anak ketika dia mengalami kegiatan mendongeng atau bercerita bersama orang tuanya gitu nah yang pertama mungkin kedekatan itu kedekatan bonding temesi antara si anaknya sama orang tuanya tapi nanti ketika orang tua mau mendongeng sebenarnya tidak hanya pada sebelum tidur gitu mendongeng itu bisa kapan aja sebenarnya karena kan ya mungkin sekarang sudah ada kebiasaan yang berbeda ya ada kalau gak salah satu bisa jadi ada dua-duanya orang tua yang lebih sering di rumah sekarang oke tapi bisa jadi ada yang punya kesibukan juga ada yang tetap harus bekerja juga ada yang keluar rumah juga gitu nah jadi tetap sih aku selalu menyarankan mendongenglah kepada anak ketika waktunya sudah siap dua-duanya sudah siap gitu jadi tidak hanya sebelum tidur bisa jadi ketika misalnya bapaknya yang sering pulang ke rumah anaknya sudah tidur jadi coba dari pagi-pagi misalnya waktu sarapan atau kalau punya hanya waktu akhir pekan boleh tuh benar-benar diluangkan waktu diluangkan waktu ya jangan mencari waktu-luang ya soalnya kalau mencari waktu-luang biasanya gak ketemu biasanya gak ketemu gitu soalnya kalau ada ah ada waktu dikit nih pakai buka Instagram atau apa gitu udahlah langsung habis jadi kalau misalnya memang mau mendongeng coba deh benar-benar meluangkan waktu dan cari waktu yang keduanya memang siap antara anaknya juga sudah siap dia tidak lagi masih punya rencana aku mau main atau aku masih mau nonton apa atau aku mau melakukan apa jadi dia sudah benar-benar siap sudah punya waktu yang yang nyaman nah orang itu juga misalnya malam sebelum tidur terus yaudah deh aku dongeng sambil manasin masakan gitu kan oh ini paling enggak lima menit lagi terus dongengnya harus mengguru-guru gitu nanti sampai menunggu ada cium-cium bau hangus baru dia ah ternyata udah hangus jadi emang benar-benar harus siap nih dua-duanya benar-benar diluangkan waktunya dan itu memang perlu dibiasakan tapi biasakannya juga pelan-pelan pendekatannya pelan-pelan konsisten dan harus punya komitmen juga nah sebenarnya dari situ ketika orang tuanya sudah meluangkan waktu biasanya nanti mendongeng akan sepenuh hati karena enggak mikirin lagi yang lainnya kemudian yang kedua enggak usah berpikir bahwa mendongeng itu harus dari cerita rakyat misalnya harus dari dongeng-dongeng yang ada di buku misalnya kita kok dari pengalaman pribadi personal story kita zaman dulu waktu selesai mereka itu apa gitu misalnya sekarang kan kita ada apa ya kebiasaan baru kita harus adaptasi dengan keadaan yang sekarang terjadi sebenarnya buat anak-anak ini mereka enggak pernah mikirin ini mereka enggak pernah mikirin corona itu apa betapa serapnya itu kenapa ada perubahan ini dan ini cuma mereka ada kenyamanan aja kan dari mereka yang terganggu karena rutinitasnya biasanya aku boleh main keluar kalau kita bosen biasanya akhir makan kita bisa pergi kemana jadi ada hal-hal kayak gitu nah orang tua sebenarnya bisa menyampaikan itu dengan cara yang baik gitu sampaikanlah dengan bahasa anak maksudnya bukan bahasa anak yang kalau anaknya cadel terus kita ngomongnya cadel kalau anaknya belum bisa jadi bahasanya itu frekuensinya sama gitu loh cara yang menyenangkan lah gitu enggak usah terlalu logis banget enggak usah terlalu berkalar banget kita coba ambil contoh yang sederhana yang itu bisa dipahami oleh anak-anaknya kan beda ya anak-anaknya ada yang misalnya 2 tahun 3 tahun mungkin cara penyampaiannya enggak usah iya deh jadi ada covid-19 corona virus disease tahun 2019 dan itu ternyata bisa itu kan bahasanya berat ya itu agak susah ya jadi carilah bahasa yang yang sederhana yang bisa diterima sama anaknya itu kita bisa kasih contoh misalnya ya itu deh apa deh nanti tolong mbak Anadisa dan karya waktu saya ada contoh-contoh sederhana lah yang bisa diterima sama anaknya misalnya di luar lagi hujan tau kan kalau lagi hujan berarti supaya kita tidak sakit berarti kita tidak boleh basah tubuhnya dan pakaiannya supaya tidak basah dan apa tidak kuyuk berarti kita harus pakai apa ya nah jatuh hujan atau payung atau apa gitu nah itu kan kita jadi tidak sakit tuh kita bisa terlindungi nah itu sama dengan kita pakai masker bangkuang di wajah kita agar kita harus pakai masker atau kita pakai apa face shield bagus banget itu barusan apa tadi bagus banget itu poeminya apa namanya bridgingnya jadi bahasa-bahasa seperti itulah tapi nanti harus dinyat juga sama orang tua bahwa anak-anak itu cerdas anak-anak itu dia memiliki kecerdasan kognitif beda-beda levelnya nih tapi tapi orang tua harus bisa menstimulasi itu juga jadi jangan biasakan orang tua itu mendirect langsung jadi komunikasinya itu harus terbuka jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu kita juga harus berusaha mendengarkan apa yang mau diutarakan anak atau apa yang dirasakan anak gitu apa yang dia dengar itu dia tangkapnya gimana gitu jadi kalau nah itu deh menurut kamu gimana gitu coba kita tanya kita kasih ruang kita kasih waktu dia memberikan feedback sebenarnya bagian itu adalah latih anak untuk memberanikan jadi ada istilahnya think aloud jadi ketika anak-anak itu mendapat stimulasi dari cerita dari lisan kemudian dari ekspresi dan dari gerakan orang tuanya itu kan diolah nih jadi ada proses analytical dan critical mungkin jadi proses berpikir lah ya pokoknya nah dalam proses itu atau setelah proses itu ada namanya think aloud think aloud itu mengutarakan apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan gitu nah itu bisa macam-macam bisa lisan bisa nonverbal pakai ekspresi dan lain-lain nah orang tua coba dengarkan itu nah ini sebenarnya bagian dari dongeng yang biasa aku suka sampaikan jadi kalau mendongeng jangan tetap menyimpulkan di akhir cerita orang tuanya itu perbuatan yang tidak baik yang baik dilakukan adalah kita diskusi terbuka sama anaknya jadi ada proses komunikasi gitu misalnya gimana deh tadi ceritanya kamu gimana apa yang seru menurut kamu atau ada yang gak seru atau ada perasaan apa sih kamu merasanya apa kamu dengarnya bagaimana kamu suka yang mana jadi kalau misalnya kita juga mau menyampaikan tentang apa yang terjadi sekarang kebiasaan-kebiasaan baru itu kita juga bisa dengan cara yang sama gitu oke ini tidak atau banyak kan ya maaf ya gak apa-apa ini aku sebenarnya pengen ini sih Mas Aryo jadi ini mumpung nih kita ada ini Mas Aryo ini international storyteller loh wow aku balik dulu ya jadi untuk sore ini aku pengen ada exercise sedikit Mas Aryo kalau boleh gitu ya maksudnya ini boleh mungkin teman-teman orang tua yang hadir kalau misalkan mau aku pengen ngajak sih salah satu mungkin yang peserta disini praktek sebentar gitu ya sama Mas Aryo oh nah jadi exercise-nya itu exercise-nya karena olahraga bukan nah jadi mungkin kalau misalkan memang ada yang mau jadi Mas Aryo mungkin boleh coaching satu kita lihat aja mungkin jadi teman-teman orang tua peserta yang lain juga bisa lihat ya ini kira-kira kayak gimana boleh raise hand kalau ada yang mau ikutan mau ikutan mau volunteer ya ini aku coba cek dulu nih siapa nih yang lagi yang ada yang raise hand kah ngapain ya coba ngapain ya apa kah gimana sih ngecek raise hand terus nggak tahu sebentar kelihatan di layar sih sebenarnya oh selesai oke baiklah oke oh harus gallery view oke oke oh ini ada nih dari Mas Renold Hamdani oke aku ask to unmute dulu ya ask to unmute wah kayaknya aku kenal ini apa ya oke halo halo ini ini gimana kalau misalkan aku sebenarnya ini sih penasaran juga nih Mas Aryo gitu kalau misalkan ini kebetulan lagi sama siapa nih Mas Renold boleh ini anakku yang besar yang gue karena dari pagi jam 8 ayahnya belum keluar dari working space eh dulu nggak sebesar ini deh ketemu aku kayaknya masih kecil banget nih iya ya umur berapa sih enggak sembilan sekarang sembilan wah oke nah jadi ini apa namanya mungkin Mas Aryo boleh sharing tekniknya gitu nanti mungkin boleh dipraktekan sama Mas Ray gitu namanya siapa Abian Abian sama Abian oke boleh silahkan Pak Aryo baiklah mungkin spotlightnya di kakak Renold Hamdiani sama Abian oke yang lain juga bisa coba ya jadi kita akan coba sama-sama ya oke kakak Mbak Annalisa sama Mbak Ria dan Mbak Tita juga boleh nih kalau misalnya mau ikutan jadi aku akan mencoba satu dongeng yang sudah lama sekali aku mau ceritain ini dongengnya pakai jari ya coba Abian sama apa sih Papa atau Abian Abian Ayah ayah oh ayah ayah coba kita akat jarinya ya Abian juga dong betul betul nah sekarang kita coba dengan cepat ya apa yang aku ucapkan sama apa yang aku lakukan ditiruin ya oke oke siap ya oke suatu hari ada lima sahabat mereka senang sekali bermain mereka lompat-lompatan gimana lompat-lompatan mereka lari-larian ke depan ke belakang ke kanan ke kiri dan mereka suka bersembunyi bisa gak sembunyi di belakang nah sekarang ceritanya begini jadi nih lima sahabat ini kan ada jempol ada tingguk ada tengah ada manis dan ada peringgi mereka suka main tapi biasanya kalau mereka senang bermain sore harinya mereka suka mengatuk tapi kalau udah ngatuk mereka tidur nah pagi harinya sahabat yang pertama bangun oke Abian ikutin ya tapi suaranya harus keras ya ya sahabat yang pertama itu yang paling kecil dari kelima jari ini yang paling kecil siapa Abie? Kelingking eh Kelingking oke Kelingking bangun jempolnya diumpetin dulu dong nah Kelingking bangun terus Kelingking bilang begini ikutin ya harus sama ya aku lapar aku lapar keren terus ketiga jari yang lain juga bangun mereka bangun bersamaan karena jari yang pertama itu berisik sekali bangun sambil karyak lapar mereka bangun bersamaan ping dan kemudian mereka juga berkata kami juga lapar kalau kalian punya makan aku mau ya bau coba Bi coba Papa Ray eh Ayah Ray dibantu kami juga lapar nah Peter mana makanan nah terakhir si jempol coba jempolnya bangun nah jempol bilang kalau kalian lapar kalian cari makan kalian harus melakukan sesuatu jangan hanya mengeluh kalian harus mencoba sesuatu yang baru mengeluh itu tidak akan mendatangkan makanan coba deh kebanyakan ya kata-katanya kebanyakan kalau dari Ayah Ray gimana tadi kira-kira dipendekin dikasih tahu abinya eh kalau kamu mau makan jangan teriak-teriak aja kita harus usaha gitu ya Bi tahu Bi dengar Bi oh ya dengar tapi keempat jari ini tidak mau berusaha mereka hanya mengeluh dan mengeluh sampai sehari-hari tiba mereka mengantuk dimana ngantuknya dan malamnya tidur pagi harinya mereka bangun lagi siapa yang bangun sekarang Bi yang pertama eh klingking klingking terus klingking hilang apa ya yang tadi apa kira-kira tadi kamu masih ingat aku lapar ayah Renold coba dikasih makan itu anaknya sudah sore oh ini cerita ya maaf maaf kira-kira itu kamu sendiri lalu ketiga jari yang lain bangun dan berkata apa hal yang sama kurang lebih apa habis kami juga lapar kami juga lapar kemudian jari yang kelima bangun tapi jari yang kelima ingat kemarin kayaknya dia sudah menyarankan sesuatu yang baik tapi tidak dilakukan aku coba membantu mereka deh aku cari makanan dulu kemudian dia suka pergi di tempat-tempat yang jauh membantu mencari makanan atau dia suka kadang ya karena teman-teman yang tidak mau melakukan sesuatu bahkan bermain juga tidak mau dia mencari teman-teman baru dan itulah kenapa sejak saat itu jari kelima ini letaknya kadang suka lebih jauh diantara keempat jari-jari yang lain kenapa jempol lebih jauh dari keempat jari yang lain tapi dia suka pemaaf dan dia suka mengajak teman-temannya yang lain jadi coba mana ayah Reynolds jari-jarinya yang lima jadi dia suka ketemu dengan teman-teman yang lain dan mereka bersahabat coba mana tangannya ayah Reynolds sama tangannya api mereka bersahabat dan mereka suka melakukan bersama-sama hal-hal yang menyenangkan begitu ceritanya main banget Abian sebenarnya bercerita itu sesederhana itu jadi kalau misalnya posisi aku adalah posisinya ayah Reynolds jadi kalau misalnya kita bercerita kita suka pakai sesuatu yang ada pengulangannya sesuatu yang sederhana bisa kita tanya sama anaknya tadi apa ya atau ini gimana ya kita memfasilitasi mereka untuk mencoba mengerti gitu tapi apa ya ada pengalaman bersama yang diciptakan gitu loh jadi cerita itu santai nanti banyak nanya banyak nyeletuk gak kaku gitu seru-seruan aja sih bebas gitu dan yang harus diingat juga harus kayak gini nih ini mungkin Abi dipangku sama ayah kan ya kan nah deket banget kan berarti kan nah itu yang harus terjadi sama dongeng jadi kalau orang tua mendongeng sama anaknya jaraknya itu harus nol jadi harus deket banget karena nanti dengan bertambahnya usia itu jarak akan bertambah sendiri gitu mungkin terkadang nanti SMP akhir pekan gak ada di rumah baru kelihatan kalau misalnya butuh uang untuk jalan-jalan atau pas SMA pas SMA malah udah nelfon fisik itu udah gak pernah kelihatan lagi atau ketika udah lulus udah nikah bahkan nelfon seminggu sekali aja udah jarang ke orang tuanya jadi jarak itu akan bertambah dengan sendirinya jadi semakin dari kecil tuh kalau bisa jarak itu harus nol harus nempel banget jadi usahakan komunikasinya itu deket banget nah kedekatan itu nanti akan kerasa sama anaknya tidak hanya dari konten yang diucapkan tapi juga physically dan nanti itu hal-hal yang akan dirindukan ketika orang tuanya tidak menghakimi dengan memberikan kesimpulan cerita ketika cerita itu tidak jadi kean ceramah tapi memang cerita dan kemudian ada komunikasi yang terbangun ada pengalaman rasa yang terbangun maka anaknya itu nanti akan nyaman sama orang tuanya jadi kalau ada apa-apa dia tahu kemana dia akan cerita dia akan cerita ke ayahnya atau dia cerita ke bundanya karena kalau aku cerita aku akan didengarkan tapi aku tidak akan disimpulkan atau aku tidak akan nyakimi nah kurang lebih itu sih satu hal sederhana yang bisa dicoba untuk bentar aku baca kebetannya menggali keberanian anak dalam mencoba tantangan baru komunikasi itu juga tantangan baru buat apa terima kasih banyak terima kasih ayah Reynolds dan Abian keren banget ini juga tadi sebetulnya keberanian mencoba sudah dilakukan sama Abian dan maksudnya ayah Reynolds juga berani mencoba bersama-sama dan ini ini sebetulnya senang banget aku juga tadi sebenarnya ini out of the moment apa sih apa ya kayak spur of the moment jadi aku baru kepikiran ini lucu banget nih kalau misalkan emang bisa ada semacam praktek gitu mumpung ada mas Aryo jadi nah jadi tapi tadi itu sebenarnya sederhana banget dan hanya membutuhkan tangan gitu ya dan dan si jarak nol tuh itu luar biasa sih soalnya aku ngeliatnya juga aku merasa overwhelm ini juga tadi kita ngobrol ini pas awal-awal tadi sama Uniria gitu ya bahwa apa kita overwhelm dengan kita harus kerja dari rumah gitu dan ngurus anak-anak gitu apa namanya yang memang akhirnya jadi kita jadi ngerasa tetap kayaknya kita tetap butuh jarak tapi ternyata memang memang kita bisa mengaturnya ya gitu dengan jadwal tapi at the end of the day juga anak itu akan jauh lebih positif gitu apabila memang dia menempel gitu ke orang tua kalau aku istilahnya kalau sama anak yang nomor tiga tuh dia udah kayak ulet keket gitu ya sama aku yang tadinya tahun lalu aku selalu pergi-pergi terus sekarang kayak loh kok mama sekarang ada di sini terus jadi dia selalu menempel nah jadi apa aku mau ini mau bacain sedikit karena kita waktunya tinggal untuk tanya-jawab aku mau bacain sedikit pertanyaan-pertanyaan aku mulai dari sudah banyak oke nah ini ada yang nanya kalau misalkan tipe visual itu mempengaruhi atau enggak kalau misalkan membosen dengan kelas online dari Mbak Pinda ini sebetulnya kelas visual nah jadi ini berhubungan ini boleh aku yang jawab ya maksudnya aku melihat bahwa sebetulnya memang visual seperti ini dengan visual benar-benar bertemu kan beda jadi ada ada cahaya yang memang saturasi ya dari komputer yang memang membuat mata kita juga lelah gitu jadi ada namanya listeners fatigue ada juga apa namanya viewers fatigue itu yang memang kita jadi lumayan lelah mungkin itu yang mengakibatkan anak yang biasa visual dan biasa melihat mungkin berbagai tanda-tanda di kelas itu yang warna-warni biasanya kalau kelas apalagi SD awal TK itu kan warna-warni kelasnya terus dia akhirnya mengerucut hanya bisa di satu layar gitu melihatnya itu juga bisa mengakibatkan itu yang mungkin aku boleh sarangin area belajar anaknya mungkin bisa dihias ya gitu misalnya dia punya pojokan bisa ditaruh jadwal yang warna-warni itu membantu sih gitu stiker anak-anak suka banget stiker ya anakku suka ya jadi mungkin untuk atur jadwal ada stiker warna-warni lalu ada juga pertanyaan untuk Uni dari Yuvita Bestiana adakah ide permainan sederhana untuk anak usia 2 tahun yang bisa ditiru di rumah dan untuk Mbak Ana adakah penjelasan dari sisi psikologi anak usia 2 tahun namun belum bisa berkomunikasi dengan sekitarnya terima kasih mungkin Uni dulu ya boleh iya tadi kayaknya udah ada yang aku jawab ya yang membagi permainan itu iya betul karena anak-anak umur 2 tahun ya sendirung suka lebih cepat lebih cepat bosan sama permainannya jadi ya itu mungkin ada yang belum dengar jadi dari hari Senin sampai hari Minggu aku tuh ngebagi mainan anak-anak itu jadi emang bener-bener besoknya dia dapat mainan baru lagi padahal nextnya sih akan diulang lagi gitu terus pertanyaannya apa ya tadi ya Mbak ya Mama? iya itu jadi maksudnya kalau untuk anak umur 2 tahun tuh apa ininya maksudnya kayak itu kan tips and tricksnya seperti itu ya Uni ya iya lebih banyak bermain sensory play gitu terus karena sekarang gak bisa main keluar ya banyak sih ide-ide yang menjual kayak satu permainan yang memang udah kayak satu paket gitu jadi aku biasanya beli di Instagram tuh banyak banyak juga tuh ide-ide permainan yang bisa kita ajarkan ke anak-anak seperti ya sensory jadi apa kayak udah ada paket itu memasukkan koin ke dalam satu wadah gitu terus juga ada apa yang beats yang dimasukin ke air terus dia bisa bisa mengembang ya water beats ya water beats itu menyenangkan sekali menyenangkan sekali gitu terus kayak bikin play doh sendiri diri ya betul nah itu kayak tahap-tahapnya itu kan seru banget kan dilewatin ketika dia dikasih warna terus anaknya juga sangat seneng ngerjainnya sesuatu yang berantakan gitu tapi itu tuh salah satu apa ya permainan yang seru gitu buat anak di umur 2 tahun gitu jadi ya berantakan gak apa-apa yang penting anaknya berantakan oke thank you untuk pertanyaannya dari Yuvita juga buat Mbak Ana kalau dari sisi psikologi anak usia 2 tahun namun belum bisa berkomunikasi dengan sekitarnya gimana ya mungkin proses komunikasinya ya ya ini sebenarnya perlu kita lihat langsung ya Mbak Tita anaknya ini 2 tahun komunikasinya kemampuannya seperti apa seharusnya sih 2 tahun ini sudah bisa membuat kalimat sebenarnya untuk beberapa anak tapi jangan khawatir karena ada juga beberapa yang baru muncul di usia 2 setengah begitu udah bisa ngomong gak bisa berhenti itu juga banyak jadi ibu-ibu gak perlu khawatir yang penting tugas kita tuh stimulasi terus dengan tadi yang Mas Aryo bilang dengan dongeng itu menurut saya saya setuju banget anak saya yang dua-duanya itu saya juga suka bacain buku Mas Aryo walaupun mungkin gak se-estresif Mas Aryo gitu tapi ngerasain banget si adik itu dia bisa ngomong kayak belum ada 2 tahun dan kemarin akhirnya 4 tahun tuh dia bisa nulis baca lancar si adik ini yang saya amati gini nih ini bukan masalah cepet-cepetan karena sama-sama stimulusnya sama kakak adik ini berbeda ternyata kakak ini lebih bagus di motorik si adik bagusnya di kognitif atau verbal itu harus kita cari nih setiap anak punya arahnya masing-masing nah ada satu teori yang disebutkan bahwa tugas orang tua itu stimulus terus kenapa anak 2 tahun belum bisa ngomong tapi dia tuh sedang merekam jadi kita gak perlu khawatir gitu tadi saya setuju Uni menyampaikan mainannya adalah sensory motorik karena memang usia 0-2 ini adalah tahapan sensory motorik yang paling penting yaitu anak diberi sensor stimulus dengan sentuhan benda bunyi jadi semua panca indrenya harus di stimulus yang membuat dia bergerak nah saat dia bergerak ini dia sedang mengembangkan kemampuan kognitifnya sekaligus motoriknya jadi kita gak bisa kalau anak umur 0-2 makanya kalau disarankan oleh banyak psikolog tidak boleh gadget itu karena memang harusnya dia bergerak gitu walaupun dia dengerin dari gadget ketika dia tidak bergerak itu tidak menoptimalkan tumbuh kembang kemampuan kognitifnya dalam menerima bahasa jadi mungkin salah satunya yang bisa di stimulus coba dilihat lagi pertama screen timenya seperti apa yang kedua permainan sensory motoriknya dibanyakin lagi dan dalam permainannya harus disertai dengan komunikasi contoh misalnya anak umur 2 tahun itu main bola lempar bola nah apa yang terjadi saat orang tua melempar bola itu harus ada komunikasi ayo sini adek coba tangkep terus coba dong tiruin mama satu dua biar dia yang niru nah jadi setiap permainan sensory motorik harus ada komunikasi ini yang kadang-kadang orang tua berpikir anak saya belum bisa ngomong ngapain diajak ngomong jangan salah itu direkam di dalam satu sistem limit cortexnya yang pada satu ketika itu udah kayak tinggal dibuka aja terus dia bisa ngomong sendiri gitu jadi kita stimulus terus itu yang kayak saya sampein untuk naju vita semoga bermanfaat ya oke thank you Mbak Anna ini aku agak merangkum beberapa pertanyaan karena mirip-mirip jadi ada yang menanyakan Mbak Claudia yang bertanya bahwa banyak pelajaran diajarkan ke anak selama di rumah membuat saya harus memperbarui ilmu saya kepada anak apakah saya sebagai orang tua harus menempatkan diri saya sebagai ibu atau guru saat saya mengajari anak nah ini sebetulnya hampir-hampir mirip dengan pertanyaan dari Ayu Siara Hajeng Hai Kak Analisa dan Kak Ria Miranda anak saya laki-laki 6 tahun 8 bulan saat ini baru masuk SD dan harus belajar online bagaimana cara menjaga mood dan semangat dia untuk belajar secara daring dan ada tips agar dia bisa tetap fokus ini hampir sama-sama semua ya ada yang nanya dari Mbak Damayanti bagaimana menghadapi ortu yang tidak sabaran dalam menghadapi anak paut melakukan tugas sehingga yang mengerjakan tugas adalah ortu padahal tujuan tugas dari guru adalah melatih anak berani mencoba mendisiplin serta proses boleh tanya gak Mbak Damayanti ini guru atau orang tua C ini terlalu curhat karena orang tuanya gitu nah ini juga ada yang memang juga bilang gitu ya maksudnya akhirnya kan jadi gitu ya maksudnya aku ngelihatnya mungkin anak-anak mengalami kondisi yang berbeda gitu karena sekolahnya daring gitu jadi mungkin boleh antara Mbak Ana dan Umiria gitu boleh menjawab gitu bahwa memang harus bagaimana sih ada tips and tricks gak supaya anak-anak memang bisa lebih apa ya lebih lebih fokus pada saat pembelajaran daring dan juga orang tua tuh posisinya sebagai apa kalau dari kalau dari aku pribadi sih sebetulnya kita mencoba memposisikan diri sebagai guru juga masih perlu belajar banyak ya gitu jadi mungkin apa sih tips and tricksnya dan apakah gimana caranya supaya memang anak lebih mandiri ya gitu maksudnya dalam mengerjakan tugas-tugas gitu boleh mungkin di-share di sini dulu mungkin iya apalagi sekarang tuh lagi bener-bener struggling juga ya semua orang tua gitu nah sekarang tuh memang dicari gitu satu area yang memang untuk sekolah gitu jadi di meja belajarnya terus satu lagi tuh di kamar satu lagi gitu jadi memang kayak fasilitas tuh juga sangat penting jadi sebelum sekolah tuh emang disiapin areanya di sini loh terus ini apa ipadnya bisa dipakai terus di sampingnya ada buku-bukunya jadi menimbulkan semangat itu juga terus anak juga jadi tau ih kayak sekolah ya mah gitu kayak sekolah ya ini gitu jadi nah kalau kita hanya semangat dan memotivasi anak-anak anak-anak juga jadi ikutan gitu tapi kalau sekarang baru-baru mulai memang harus kita di sampingnya jadi bener-bener harus ditungguin gitu jadi mbak yang bertanya tadi nggak sendiri aku pun juga masih struggling dengan dan mbak Tita juga yang dari tadi curhat ya mbak iya aduh maaf ya aku jadi banyak curhat tapi dengan cerita-cerita seperti ini sih aku juga mungkin kemarin tiga bulan udah berkutat dengan dengan kehidupan di rumah gitu ketika bisa sharing dan video call sama teman-teman aku yang sama gitu sama lagi-lagi sama-sama menghadapi ini itu tuh kayak plong gitu dengan cerita aja gitu nggak tau nih di psikolognya gimana nih mbak ada nggak sih emang-emang iya setelah dicurahkan itu tuh kayak beneran ada yang lepas gitu padahal ya itu cuma cerita aja gitu maksudnya teman-teman udah nggak ngasih solusi apa-apa kayak abis beres-beres kamar kamarnya banyak banget barangnya berantakan apalagi kalau isinya hijab Ria Miranda semua gitu ya mbak ini saya pakai hari ini launching itu kalau ibaratnya gini Uni itu sebenarnya kayak inner mind ya kayak kita belajar juga ya nggak usah manusia nih ketika rumah kita beresin ruangan berantakan aja itu akan lebih enak kan gitu nyaman buat menerima barang baru gitu itu sama dengan pikiran makanya ekspresif writing storytelling kemudian juga ada yang suka coloring misalnya dia suka art itu juga salah satu terapi sebenarnya dalam psikologi untuk mengeluarkan apa yang barang-barang penuh tadi gitu kalau bisa cerita berarti Uni tipe kal orang yang memang storytelling gitu tapi kalau ada juga yang yang nggak bisa cerita nih Uni Uni kayak cerita sedikit plong gitu ada orang yang nggak bisa cerita gitu dia kayak banyak banget yang dipikiran akhirnya dengan dia melukis nah itu masing-masing ditemukan inilah namanya stress coping atau bagaimana cara kita ngatasiin stress keseharian karena kita nggak bisa terbebas dari stress mindsetnya tuh bukan stress free tapi kayak less stress kita minyak stress kita iya biar kurang biar gitu nggak tadi nggak jadi akut yang membuat kita bisa merespon ya jadi malah lebih sehat kan detak jantungnya katanya gitu ini tenang aja Uni banyak temennya kok aku juga dibalik semua ini kayak tadi waktu telpon Mbak Tita aku lagi di bawah ya itu the real of kehidupan yang sesungguhnya ya anak-anak di bawah jadi kayak aku juga sama kayak Uni salah satu yang ngebikin aku tadi ada pertanyaan kalau nggak salah kita kan harus kerja online aku kerjanya tinggal naik ke atas gitu sekarang dulu naik atas awan harus terbang-terbang sekarang alhamdulillah cuma naik tangga tapi emang itu lebih susah ternyata Uni dan ibu-ibu semuanya pasti ngerasain work from home yang biasanya kita kalau di kantor tuh ya udah full untuk kerjaan kita jadi lebih punya manajemen waktu yang bagus tapi menurutku salah satu skill yang dibutuhkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak juga di tengah kondisi yang nggak biasa ini adalah time management kita bikin kuadran yang memang mana yang harus dikerjakan segera mana yang santai gitu kalau kita nggak punya manajemen waktu yang bagus semuanya tuh jatuhnya jadi kayak di kuadran penting urgent demi itu jadi burn out sendiri gitu makanya membuat space untuk anak belajar di mana mamah kerja di mana itu kita sepakatin kalau ada privilege dua lantai bisa dipakai kalau nggak ada ruangan khusus jadi anak udah tahu nih mamah kalau udah masuk ruangan sini jangan diganggu ya gitu jadi artinya kalau mamah nggak di ruangan sini ya tadi mohon maaf terima telepon Mbak Tita pas nggak di ruangan kerja jadi setiap menit ada ngobrol anak-anak ya ngobrol rame banget belum lagi nangis-nangis gitu ya ya sama aja dengan rumah-rumah yang lain gitu tapi pokoknya syukurin aja ya kali ini lihat aja dari helicopter view alhamdulillah masih dikasih sehat ya masih dikasih pekerjaan ada beberapa orang yang harus struggling dengan kesehatan dan pekerjaan mereka jadi kalau kita stress-stress biasa itu nggak apa-apa namanya juga manusia gitu katanya ini ada satu pertanyaan ini kayaknya buat Mas Aryo ya jadi dari Mbak Eka Rahma anak saya 5 tahun suka sekali storytelling awalnya dari dibacakan buku kemudian dia minta diceritakan story secara spontan oleh orang tuanya dan sekarang dia sendiri yang bercerita sesuai kreativitasnya masalahnya di rumah dia aktif dan bisa bercerita dengan lancar sedangkan jika di luar sangat pemalu dan bahkan tidak mau bicara bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak ketika bertemu dengan orang di luar lingkungan rumahnya Mas Aryo silahkan oh gimana ya kayaknya lebih tepat ke Mbak Ana nih enggak-enggak Mas Aryo juga bisa nih tadi banyak teori psikologi yang keren kok Mas Aryo aku stress nih sekarang aku betul segini stress copingnya pakai apa aku nggak bisa bercerita kalau story-story kayaknya udah nggak ngepek lagi ya karena tiap hari ya sebenarnya tadi udah disebutin sih sama Mbak Ana apa setiap orang itu wajar kok dia stress gitu stress itu kan situasi wajar dalam kondisi yang tidak wajar gitu jadi ada satu hal yang baru nih di luar di luar kewajaran gitu kan yang tidak wajar jadi wajar banget kalau kita stress gitu nah mungkin anak itu juga seperti itu ketika di rumah kan dia nyaman dia tahu apa itu adalah safe environment buat dia kan orang-orang terdekatnya dia tahu tuang-tuangannya dia tahu kalau dia masuk kemana dia tahu akan ketemu apa dan lain-lain ketika keluar rumah mungkin ada banyak hal baru ada banyak yang belum membuat dia nyaman atau dia adalah tipe pembelajar yang berbeda mungkin jadi untuk observing lingkungan baru itu dia butuh waktu misalnya untuk membuat dia nyaman gitu jadi gak apa-apa kok jangan dipaksa jangan membandingkan anaknya juga dengan anak-anak yang lain anak-anak yang lain kok itu bisa kok cepat banget datang ke sini tiba-tiba dia langsung aja mau cerita atau minggau dengan yang lain gitu gak usah gak usah maksa kayak gitu sih malah kita harus mendampingi bikin dia nyaman jangan sampai anaknya tambah stress nanti kita kita malah deket gitu loh kita deket dan kita memberikan kenyamanan dan kita perkenalkan gak usah diajak ayo kamu pasti bisa ayo coba coba sana-sana ngomong-ngomong gitu gak usah digituin kan jadi stress lagi gitu jadi yuk sama aku yuk kita coba yuk terus ketika sudah mencoba dan sudah mengalami gak usah bilang tuh kan gak apa-apa kan orang gak apa-apa juga nah itu malah jadi bikin stress malah harusnya aduh ternyata gak apa-apa ya kalau misalnya kita begini ya gitu jadi kayak kita sendiri menceritakan apa yang kita alami nanti anak akan menerima itu kok gitu jadi buat orang tua lihatlah dari sudut pandang anaknya coba mendengarkan anaknya coba mengerti kondisinya dan keadaannya jangan memaksakan sesuai dengan kehendak atau kebutuhan orang tuanya lihat dari anaknya bahkan jangan-jangan sekarang malah orang tuanya yang harus belajar keberanian baru untuk mengajari banyak tantangan karena anaknya 24 jam di rumah terus orang tuanya jadi stress kayak tadi siapa Uniria ya bilang apa sih kayak pokoknya itulah tapi itu tadi seru banget aku juga ngelakukan itu tuh di rumah bikin play doh dan padahal udah gede udah arka udah sekarang 8 tahun ya eh berapa tahun ya arka 8 tahun iya 8 tahun tapi kita banyak mencoba hal yang baru jadi kita mencari serangga untuk kita punya alamat kan jadi kita suka cari serangga berburu cicap berburu semut berburu apa kemarin dia baru sedih kehilangan kumbangnya jadi dia penyapiran kumbang apa Unie itu juga bonding ke anak juga bagus ya iya ya salah di rumah aja kan jadi akhirnya ngurus tanaman jadi kita korek-korek tanah terus dia seneng gitu wah cacing gitu wah iya dideketin nempel lah itu bonding juga kan ya oke oke ini menuju acara dan apa aku mau ngucapin mewakili Ganara juga Wardah dan juga rumah untuk Indonesia aku ingin mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya buat Uniria buat Mbak Ana buat Mas Aryo dan juga buat semua yang berpartisipasi hari ini tadi ada Mas Ray dan ayah Ray dengan dengan anaknya jadi maksudnya aku melihatnya sih kayaknya sebetulnya semuanya memang mudah-mudahan sih bisa mendapatkan hal-hal baru ya gitu biarpun ini setengahnya mungkin isinya curhatan kita aku sama Uni cuman gak apa-apa ya ini emang butuh curhatan ternyata ya mudah-mudahan nanti Abian juga di rumah coba dongeng-dongeng terus anak-anak yang disini juga yang tadi aku lihat beberapa juga anak-anaknya nempel ya sama mamanya sama ibunya mungkin boleh dari Uni boleh share sedikit mungkin penutupan aja sih gitu apa yang mungkin ada pesan terakhir gitu buat orang tua yang ada disini setelah itu mungkin Mbak Ana dan terakhir mungkin Mas Aryo oke silahkan oke sedikit aja dengan kita di rumah aja nih Alhamdulillah banyak sekali pelajaran baru yang aku pribadi dapat banyak surprise-surprise seru juga dari anak-anak gitu ya yang tadinya juga sangat sibuk keluar terus sekarang bisa 24 jam bersama anak-anak nikmatilah nikmatilah itu aja sih gitu mungkin nanti di waktu normal kita gak bisa gak bisa dapetin lagi nih momen seperti ini gitu itu sih nikmatin pokoknya thank you oke boleh Mbak Ana silahkan ya ibu-ibu ini juga ada Bapak-Bapak juga ya disini pokoknya setuju sama yang disampaikan Uni tadi bahwa nanti kita akan akan kangen kok momen ini gitu biasanya kan kalau udah berlalu tuh baru ternyata kangen juga ya di rumah terus gak kemana-mana gitu memang kalau kayak gini terus memang bosan tapi percaya aja kadang manusia tuh harus merasa bosan untuk bisa mensyukuri sesuatu dan termasuk anak kita bagaimana mereka bisa belajar mengekspresikan perasaannya walaupun itu negatif ini saatnya kita terus berkomunikasi sama mereka tapi kalau memang orang tua mengalami stress atau kecemasan psikologis kurangi informasi atau sesuatu yang stimulus jadi 4D nih kalau aku bilang decrease kurangin aja sumbernya yang membuat kita stress kita paling tahu adalah diri kita yang kedua punya mindset delay bahwa yang terlambat itu gak cuma kita gak cuma anak kita dalam aspek apapun tapi semua dunia lagi mengalami keterlambatan jadi it's okay to be delay terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mendelegasikan delay jadi gimana ini juga penting banget ayah ibu punya peran yang sama pembagian tugas gak bisa dilimpahkan kepada semuanya ke orang tua ibu aja terus kemudian gak bisa ini tugasnya ayah aja dua-duanya harus punya satu quality communication yang memang benar-benar saling membagi tugas atau bagi tugas ke anak ke keluarga besar ini saatnya kita untuk berkolaborasi nah yang terakhir adalah just do it lakuin aja duitnya bukan duit ini ya tapi just do it jadi kayak lakuin aja apa yang bisa dilakuin turunin ekspektasi bersabar aja kalau kata Uni semua nanti akan indah dan pindah pada waktunya kok kita akan rindun saat-saat ini terima kasih itu aja dari saya thank you Mbak Anna terakhir mungkin boleh ditutup oleh Mas Aryo silahkan oke ini agak serem tapi ya pesan terakhir butang ya 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 pesan terakhir ya buat teman-teman orang tua dimanapun berada kita teman ya teman-teman orang tua atau mungkin nanti ada calon orang tua aku gak tau kan ya semuanya nikmatin aja lah petualangannya ini baru juga buat semua jadi kita nikmatin aja prosesnya kalau memang gak tau ya aku ya aja gak tau kita cari tau sama-sama itu jangan jangan so tau aja lah gitu karena kan kita udah teknologi udah mendekatkan sudah memudahkan kita juga untuk mencari informasi pengetahuan dan cari teman baru yang bisa kita tanya atau kita ajak cerita gitu jadi nikmatin lakukan hal-hal yang baik jadi usahakan mungkin kalau stressnya punya tapi yang tadi sudah didengarkan dari penuturan Mbak Ana itu itu bener banget itu bisa dipraktekan banget dan kemudian kalau dipraktekan itu mungkin bisa sambil melukis satu dan arah sambil pakai kudunya dari dunia kria gitu mungkin itu akan jadi menyenangkan sambil mendongeng nanti ya dari saya terima kasih banyak pesan sponsor banget ini iya gak boleh ya maaf oke itu ya dengan pesan sponsor dari Mas Aryo sebagai penutup aku mau mengucapkan terima kasih banyak aku Tita Jumario mewakili Ganara rumah untuk Indonesia juga Wardah yang mendukung kita dan Kumparan Mom sebagai media partner terima kasih banyak untuk semua orang tua jangan lupa mengisi bit.ly mengisi apa ininya feedback form di bit.ly ini agak bit.ly RUI strip 23 Juli karena kita perlu feedback sebanyak-banyaknya ya gitu dari teman-teman gitu untuk kita bisa membuat parent talk yang lebih baik lagi ke depannya itu aja oh ya curhat juga boleh terima kasih banyak buat semuanya terima kasih Uniria terima kasih Mbak Anna terima kasih Mas Aryo bye terima kasih juga semuanya Waalaikumsalam terima kasih bye-bye bye-bye Terima kasih.